Merayakan hari Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, puluhan anak yatim di Desa Alam Temen Timur, Kecematan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, kami sepagi ditraktir kepala desa untuk membeli baju lebaran di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Banda Aceh. Kegembiraan merayakan Idul Fitri dengan mengenakan baju baru dirasakan puluhan anak yatim piatu di Desa Alam Temen Timur, Kecematan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Saat ditraktir membeli baju baru oleh kepala desa di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Banda Aceh. Saat berada di mal, para yatim piatu ini terlihat riang gembira karena melihat satu persatu baju baru yang akan mereka pilih. Bahkan tidak sedikit dari mereka merasa bingung. Mentraktir anak yatim berburu baju baru oleh Kepala Desa Alam Temen Timur telah dilakukan sejak tiga tahun terakhir saat menjelang Idul Fitri. Uniknya lagi para anak yatim bebas memilih pakaian yang mereka senangi. Kepala Desa Alam Temen Timur Riazil menyebutkan membeli baju lebaran bagi anak yatim di desanya sebagai upaya untuk berbagi kebahagiaan menyambut hari kemenangan setelah satu bulan berpuasa. Alhamdulillah pada hari ini, izin Allah, di bulan yang penuh maafirah kami selaku pemerintah Gampung Latimin Timur mengajak anak yatim berjumlah 58 anak yatim terdiri dari 5 dusun yang berada di wilayah Gampung Latimin Timur. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kami pemerintah Gampung Latimin Timur Sebagai mana lazimnya anak-anak lain di menjelang hari raya Idul Fitri nanti orang itu nampak sehingga anak-anak yatim nampak ada keceriaan seperti anak-anak lain yang masih sepurna ada orang tua. Usai memilih baju yang cocok untuk dikenakan pada hari raya para anak yatim tersebut mengaku sangat senang dan bahagia. Membeli baju baru yang dilaksanakan Desa Lam Temen Timur dilaksanakan sebagai hujud kepedulian dan tanggung jawab perangkat desa terhadap kebahagiaan dan kegembiraan anak yatim dalam menyambut momen lebaran Idul Fitri. Dari Banda Aceh, Sukri Seribudin, I News melaporkan.